Intro Hai, selamat datang teman-teman Sudah 2 tahun Airpods 2nd Generation yang dirilis pada bulan Februari 2019 beredar di pasaran Dengan akan hadirnya next gen Airpods yang kemungkinan akan dirilis pada tahun ini Membuat harga dari Airpods 2nd Generation ini semakin terjangkau Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa hal terkait Airpods 2nd Generation setelah hampir 2 tahun pemakaian Apakah Airpods ini masih layak untuk dibeli di tahun 2021? Kita mulai dengan box Airpods 2nd Generation Di bagian bawah terdapat serial number dengan logo Apple dan branding Airpods di bagian samping Di dalam paket penjualan, kalian akan mendapatkan manual paper Safety and handling information 1 year limited Apple warranty Dan juga 1 buah kabel USB Type-E to lightning Untuk spesifikasinya, Airpods 2nd Generation ini dibekali dengan chip Apple H1 Bluetooth 5.0 Dengan ketahanan baterai 5 jam waktu dengar Dan 3 jam waktu bicara Dan ini dia kondisi fisik setelah 2 tahun pemakaian Kondisi charging case ataupun unit dari Airpods 2nd Generation ini masih dalam keadaan baik Seluruh sensor, fan quality dan ketahanan baterai juga masih dalam keadaan baik Walaupun sering terjatuh atau bahkan terkena chip peratan air Kelebihan dari Airpods 2nd Generation ini adalah pada konektivitas yang sangat mudah bagi pengguna Apple device Airpods akan terkoneksi secara otomatis ketika sudah terpasang pada telinga penggunanya Untuk kekurangannya, terdapat pada build quality yang terlihat kurang solid Dan juga sangat mudah kotor karena didesain dengan warna putih Airpods ini juga kurang kompatibel jika kalian gunakan pada Android, Smart TV, atau device non-Apple lainnya Poin terakhir yang akan kita bahas adalah harga Harga resmi dari Airpods 2nd Generation dengan best charging case adalah 2,3 juta Namun di beberapa marketplace kalian sudah dapat menemukan Airpods 2nd Generation ini dengan harga di bawah 2 juta rupiah Kesimpulan dari video ini adalah jika kalian pengguna Apple device Airpods 2nd Generation ini masih layak untuk kalian beli di tahun 2021 ini Dengan alasan utama, harga yang sudah mulai terjangkau Konektivitas yang sangat mudah dan durability yang baik Demikian video kali ini dan sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton